elektron kita dalam badan kita ini panduan ya supaya bapak ibu nanti di rumah mengerti apa yang harus anda makan, apa yang harus anda beri pada anak, suami, atau keluarga di rumah pertanyaan berikutnya apa? pertanyaan berikutnya ini kan kita bicara tentang missing elektron maka makanan-makanan anda di luar sekalian sering saya sampaikan berulang makanan itu mempengaruhi perilaku kalau anak bermasalah di rumah, cek makanannya sama satunya, di luar makanya cek yang lain dia bergauh sama siapa, dia nonton apa, pasti kesana pergi ini kita bicara makanannya biar gampang, cek semua makanan-makanan olahan artinya apa? masalah kita sekarang makanan, minuman, apa-apa pun muncul gara-gara apa? gara-gara yang kita makan sudah tidak berpasangan lagi kita akan berpengasih ini yang dikenal sebagai radikal bebas maka kita bersyukur loh untuk sekalian begitu besar nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita semua dalam atau mungkin hal yang kita dapatkan saat ini pastinya tidak lepas kalau kita mengucapkan salam dan salam pasti terbaik kita kepada manusia yang paling baik akhlaknya fisiknya dan nasabnya Rasulullah SAW dan semoga kita semua bisa terus melanjutkan syiar dari agama Allah ini yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam perjalanan kesini tadi sebenarnya ada hal yang luar biasa yang saya akhirnya menangis juga jadi saya mendapatkan ngobrol gitu kan dengan seorang teman dan dia ibu-ibu juga beliau ini dulunya sakit dan sakitnya itu membuat tulang-tulangnya rontok gitu ya kena infeksi lah seperti itu dan saat ini di badannya gitu sekitar daerah dada sini itu ada pelat ya besi yang harus dipasang ya pelatnya itu fungsinya adalah untuk dulunya karena tulangnya sudah rontok semua jadi pelatnya itu fungsinya untuk berperan dulunya sebagai tulang tapi karena tulangnya tumbuh kembali maka pelat itu bersatu dengan tulang ya dan anda tapi entah kenapa tadi saya pun menepiskan air mata karena beliau mengatakan kalau seandainya dia terjatuh terpeleset saja maka besi tadi itu akan langsung masuk ke jantung dan paru-parunya ya habis lagi terpeleset saja selesai hidupnya berat badannya kalau bertambah sedikit atau berkurang sedikit maka seluruh atau sepujur badannya nyeri ya karena pelat tadi itu ya apa besi tadi itu memang posisinya itu betul-betul dia tidak boleh terlalu berat dan tidak boleh terlalu ringan jadi kalau dia kuasa pun harus ngatur makanan yang luar biasa ya supaya tidak menimbulkan nyeri tadi kenapa saya sampaikan ini karena banyak orang atau mungkin kita lah disini mungkin maksud saya juga yang mungkin sering hilaf sering lupa bahwa Nabi S.A.W. sampaikan bahwa setelah waktu luang yang sering dilupakan manusia dan imat sehat imat sehat itu yang membuat kita harusnya bersyukur karena banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan bahwa harus dilakukan atau hanya bisa dilakukan dalam kondisi sehat sholat yang kita lakukan dalam kondisi berbaring maka pahalanya setengah dari sholat duduk sholat duduk setengah dari pahal sholat berdiri dan itu tidak lain tidak bukannya Allah sendiri sudah berikan banyak sekali kasih saing kepada kita semua agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah dengan baik maka bersyukurlah dan jangan zolimi badan kita jangan zolimi badan kita dan yang paling luar biasa jangan zolimi hati kita kenapa saya sampaikan ini karena tubuh manusia kebunus sekalian katakanlah kita punya gen DNA gen atau DNA 99% codingnya codingnya itu ibarat kata apa ya bahan bakunya atau mungkin perintahnya itu itu sifatnya non fisik codingnya badan kita non fisik semua hanya 1% yang sifatnya fisik jadi kalau anda mungkin saya ambil inilah misalkan kurma ini kurma ini terus saya belah-belah nah anda kan kita lihat sekarang ini fisiknya kurma namanya kurma di dalamnya ada bijinya tapi kita belah belah-belah atau mungkin jeruk lah mungkin apapun itu sampai pada titik yang kita tidak bisa lagi membelahnya yang kita mungkin kenal yang Newtonian itu titik terkecil yang manusia bisa lihat dengan mata kepala mereka di dalamnya ada bijinya tapi kita belah belah-belah atau mungkin jeruk lah mungkin apapun itu sampai pada titik yang kita tidak bisa lagi membelahnya yang kita mungkin kenal jangan lupa namanya Newtonian itu titik terkecil yang manusia bisa lihat dengan mata kepala mereka padahal sebenarnya kalau dia dibelah lagi masih bisa dibelah belah-belah-belah sampai pada titik mata kita tidak bisa lihat apa yang saya mau sampaikan kepada anda hari ini sebenarnya akan menjadi sebuah ibram atau hikmah pelajaran besar buat kita semua karena mereka-mereka ini sebenarnya ya sebelah mungkin tadi yang saya katakan hanya 1% menyusun coding 90% ini apa non-fisik 90% codingnya badan kita itu non-fisik Bapak-Ibu pernah mungkin baca atau mungkin dengar atau mungkin diskusi dengan teman tentang teori kuantum waktu saya baca dan sempat diskusi dengan teman tentang teori kuantum ini memang benar kata Allah itu dunia ini memang betul-betul panah banget kenapa panah jadi gini badan kita nih nanti kita akan bicara fisik badan kita ini kalau di blablabla kadang-kadang dilihat sampai pada tingkat yang paling kecil maka kita akan tetap elektron elektron itu ada protonnya netronnya seperti itu yang mereka itu bentuknya tidak padat seperti yang kita juga jadi yang anda lihat sekarang saya anda lihat teman-teman kita disini itu bentuk padan tapi kalau dibongkar maka kita ini tidak lain tidak bukan hanya partikel-partikel elektron yang bertendar kemana-mana jadi kalau kita dilihat atau dibuka atau dibahas secara teori kuantumnya maka tubuh kita itu kayak hologram sebenarnya jadi kita bukan kalau dibilang sekarang hidup kita itu sudah panah hidup kita saat ini itu sudah panah dan bagaimana mereka saling berinteraksi maka mereka saling berinteraksi melalui namanya kuanta kuanta itu gelombang elektromagnetik jadi elektron elektron saling berinteraksi melalui kuanta-kuanta dan gelombang-gelombang itu sebabnya jadi elektron itu membawa pesan emosi elektron itu tadi membawa pesan perasaan dan dia bisa tembus dia bisa lintas tempat lintas waktu lintas benua lintas apapun karena kecepatan dia berputar spin elektron itu cepat sekali berputarnya maka kita sering mengenal ada namanya kontak batin jadi kontak batin itu sebenarnya cara elektronnya berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang wajan nabi katakan dalam sebuah hadis al-arwah judul dan hujan ada jadi ruh manusia itu seperti prajudi berbaris-baris kata nabi sallallahu dan kalau dia saling mengenal dia saling ketemu kalau dia saling berpisah atau saling berselisih dia akan berpisah makanya mau katakan kita ada di Jakarta ibu anda mungkin ada di Iria kalau sudah terelektron tadi itu mengirimkan sinyal dia akan saat itu merasa bahkan ibu kita misalkan ibu kita sendiri katakanlah tanpa perlu kita kasih tau bahwa kita sakit dia tahu kita sakit jadi kalau mungkin saya katakan kenapa manusia itu atau Allah menyampaikan dalam akuran dia Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita urat leher kita memang benar karena semua kita itu ibarat kita ini tadi cuma partikel-partikel aja ya partikel-partikel yang tersusun atas elektron yang mereka pun tidak padat berpendar-berpendar berputar-putar dimana-mana gitu kan seperti itu maka pesan pertamanya apa pesan pertamanya jangan risau dengan keurusan dunia karena dunia ini kan jelas-jelas apa yang kita mau cari di dunia ini gak ada misalnya gak ada hebatnya dunia ini kalau mungkin kita punya mobil yang bagus ya bahasa kita bukan mobil yang bagus ya ya bukan mobil saya titipan Allah bajunya bagus ya Allah yang kasih Allah kasih rezeki itu pun titipan semua gampang banget Allah ambil maka kalau sampai ke dalam negeri akhirat itu negeri yang kekal maka disana nanti apa yang membuat manusia putus atau mungkin apa yang membuat kita terputus dari dunia namanya kematian maka nanti ketika kita masuk surga kematian itu di depan para penulis disebeli sama Allah betulnya bagaimana kita gak tahu Allah menyebeli kematian nanti di depan kita nanti sehingga nanti di surga abad dan abad kekal abadi kita disana karena gak ada lagi kematian jadi 1% codingnya tadi itu 99% codingnya adalah non fisiknya ini sampai sekarang masih misterius gak tahu apa tapi waktu saya cepat cerita-cerita ngobrol sama seorang teman yang dia juga memang mendalami dan lagi doktoral dia cerita masya Allah 99% itu membawa dimensi perasaan dimensi perasaan membawa dimensi emosi yang ini sebenarnya yang perlu kita bangun dan bentuk di keluarga jadi kalau anda atau mungkin kajian hari ini judulnya apa the best food for kids segala macam makanan terbaik untuk anak-anak kita di rumah justru makanan untuk hatinya dengan cara apa gunakan panca indera kita disitu gunakan panca indera kita dengan cara apa sentuh mereka rangkul mereka kan sains memang jadi bagaimana elektron itu bahan kalau kita bahas mungkin sedikit bahas tentang nikah nikah itu sebenarnya dasar atau kata dasarnya jima jadi seorang wanita yang menikah dengan seorang pria kemudian dia suami istri di rumah maka dia harus menyatukan bahasa elektron mereka tiap hari dengan apa jima berhubungan suami istri karena itu esensi disitu baru ketemu nanti ya baru bersatu khulbunya hatinya perasaan emosi sehingga nanti bagaimana rasulullah saksa mengajarkan kepada kita semua sekalian sosok hadijah yang luar biasa yang ketika nabi sallallahu salam pulang ke rumahnya jadi gini kalau anda sudah mulai menggunakan bahasa bahasa atau mungkin tadi saya katakan non-poding anda akan ngerti ngerti apa suami kita lagi lapar kita tahu suami kita lagi haus kita tahu anak kita bermasalah kita tahu kenapa sekarang sens itu gak kita rasakan karena jarang interaksi elektronnya elektronnya jarang berinteraksi makanya saya katakan tadi hadijah itu ketika rasulullah sallallahu salam pulang ke rumah lalu hadijah melihat laut wajah nabi sallallahu salam saat itu lapar nabi gak ngomong lapar tapi hadijah melihat laut mukanya lapar itu masya Allah Pak Abu hadijah minta izin sama rasulullah izin saya membuatkan ada makanan hadijah seperti itu baiklah dibuatkan makanan saya tahu jibil datang hadis ini jibil datang kepada rasulullah dan jibil menyampaikan pesan dari Allah sampaikan salam Tuhan rohmu rohmu menyampaikan salam kepada hadijah dan aku pun menyampaikan salam kepada hadijah jadi banyak ulama berdiskusi ini kenapa terus disitu hadis itu terusannya apa hadis itu terusannya adalah jibil menyampaikan bahwa hadijah rohdiyam disiapkan Allah rumah atau kamar di surga yang tiada bising disana surga tuh gak ada bising ya pastinya kan tapi kalau disebutkan secara detail spesifik seperti itu ternyata karena hadis yang rohdiyam disebutkan para ulama memang tidak pernah meninggikan sedikit suaranya di depan Nabi alaihissalatuh wassalam kenapa pesan ini saya sampaikan kepada anda ini kan banyak ibu-ibu ya bu anda tuh masuk surga gampang banget betul gampang sekali ya saya kemarin Alhamdulillah sempat pergi haji saya gak usah cerita hajinya tapi cerita seorang atau pasangan suami-istri yang luar biasa istrinya masih relatif muda suaminya sudah cukup tua dan sudah penyakit aminah setiap jadi kemah kita kan tetap kemah cuma terpisah yang laki sama perempuan setiap setengah jam ibu itu tanya bang sudah pakai baju belum sudah makan belum dikit-dikit semua tanya yang luar biasa lagi dia mandikan suaminya selama di sana sampai ibu-ibu yang ada di sana bilang sama ibu itu bu nanti kalau ibu masuk surga duluan panggil nama kami ya jadi dia tidak pernah memberikan sedikitpun atau melewatkan sedikitpun kesempatan untuk panen pahal dari suaminya makanan makanan diambil bagi dia siapin habuk yang ada satu yang luar biasa lagi saya pernah disetakan seorang ustad ini ada seorang sheikh yang pulang dari Jakarta ini ke Saudi di pesawat itu dia lagi naik pesawat yang ke Saudi kan dilihat ada seorang ibu-ibu di samping ibu orang Indonesia di samping ibu itu ada suaminya ibunya ini tidak pernah tidur apa setiap pergerakan suaminya dia langsung tanya butuh akun mungkin itu wanita Indonesia satu dibanding seratus ribu kali ya yang luar biasa lagi saya cerita sedikit kenapa ini kan bapak-bapak dikit bapak-bapak terima jadi aja lah saya kemarin ada 3-4 hari yang saya menangis lagi seorang sahabat saya juga dia seorang dokter dia dokter ternama juga lah dengan subhanallah dengan kehidupan dokter dia yang luar biasa penghasilan blablabla segala macem akhirnya dia cerita ke saya dia merobek ijazahnya di depan suaminya saya tidak butuh ini untuk masuk surganya Allah cukup ridohmu saja nangis benar seluruh ijazahnya dia dirobek semua dan kerjaannya sekarang sebelum suaminya bangun dia siapkan sepatunya dia semir suaminya belum pulang malam kalau dinas dia tunggu sampai suaminya pulang cukup kenapkah darimu yang kubutuhkan untuk hidup dia benar so sweet ya untuk mencapai puzzle itu itu butuh tahun dengan masalah dan segala macem ya cerita-cerita seperti bahwa sekarang kita perlu atau anda perlu dengar kenapa ini 99% nya non-coding itu ini non-coding nya kita itu ini sebenarnya anda saya perlu mengasah hati tiap hari tiap hari itu makanan terbaik fisik kita adalah makanan yang sifatnya ruhiah jadi kalau di rumah anda ibu-ibu bapak sekalian masih sibuk nanya atau berpikir makan anakku apa nanti siang nanti malam tapi anda tidak memberikan satu pun pelukan sama dia tidak ada manfaat apa maksudnya tidak ada manfaat anda sibuk tanya sama pembantu mungkin hadimat di rumah anak-anak si adek sudah makan belum tapi tidak ada satu pun tangan anda yang bersentuhan dengan badannya hari itu untuk meneruskan emosi dan perasaan anda maka madu itu pun tidak ada manfaat untuk mereka itu pesan pentingnya ya maka subhanallah mungkin kita perlu lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jadi Allah memiliki seratus rahmat seratus rahmat itu baru satu di dunia Allah pasti nanti 99% atau 99% nanti di surga ya maka mulai sekarang berkomitmen lah kalau boleh saya sampaikan untuk apa memberi makanan ruhiyah memberi makanan kolbu atau nutrisi kolbu yang terbaik kepada anak atau suami atau istri anda atau keluarga kita di rumah mereka membutuhkan itu jauh lebih baik daripada makanan yang terenak yang anda sajikan tapi anak itu makan tak sempat atau tak sebangku dengan anda ya termasuk ibu-ibu yang masih punya anak nasi makan anak itu jangan pakai sendok pakai tangan ya nasi makan anak pakai tangan kecuali yang kuah lah itu jangan dibahas lah biasa tuh jahilnya muncul kalau kuah gimana kita tahu lah saya kuah pakai sendok cari salah orang terus gitu kan mandi bareng suami sekali-sekali sering-sering lama kan udah gak gitu kan apa kamar mandi kekecil rasulullah sama isya sering makannya berdua suap-suapan ini suapan pas akad nikah pertama doang habis itu lupa gimana rumah tangga romantis gak ada cinta disana ada cuma ritual kerjaan anak juga sama jadi bapak-bapak ya mungkin buat bapak-bapak buat bapak-bapak sesibuk anda bekerja keras mungkin mencari nafkah sempat untuk bersengkungan fisik dengan anak dan istri ya imnu abbas surya wala ketika pulau ketika bulan ramadhan ketika bulan ramadhan habis beliau buka dan sholat di mesin langsung nyari istrinya untuk bersima untuk cari pahala lain gitu loh ya jadi semakin banyak apa itu namanya interaksi seperti itu maka akan semakin kuat perasaan elektron itu akan kumpul makanya kenapa kenapa kita bisa berinteraksi dengan baik lebih baik dengan Allah dalam kondisi tidak makan karena memang elektron tadi itu lebih dari 99% itu coding itu non-coding dia gak butuh banyak makan dia gak butuh banyak makan yang dibutuhkan apa rasa cinta kasih sayang itu dibutuhkan lebih banyak yang itu jaman sekarang banyak yang lebih besar tapi mungkin rasa sayang dan cinta dalam hati kita itu yang sudah habis tergerus dengan rutinitas ya itu yang mungkin kurang sehingga itu mau apa itu namanya mau mau diperbaiki dengan cara apa kebaikan anda harus berbuat baik anda harus berbuat baik setiap hari dan ibu-ibu khususnya ya anda paling gampang berbuat baik terutama kepada suami dan anak di rumah paling gampang ya apalagi semua dilakukan dalam dalam apa namanya dalam niat ketaatan atau ibadah barang makan dapat pahalanan insyaallah gitu jadi itu keyword pertamanya keyword pertamanya bahwa makanan terbaik untuk kita ya anda saya adalah makanan yang sifatnya non-coding makanan gen berubah apa cinta perasaan yang gunakan sens jadi sens itu mau tepat kita punya indah mengecap atau sebelah bibir sampai kan kata-kata baik puji mungkin istri atau suami kita punya tangan dengan itu kita merasakan sesuatu maka sentuh mereka suami segala macam peluk bahkan kan teorinya orang-orang yang berpelutan 20 detik itu ternyata releasing hormon negatifnya jadi kalau misalkan istrinya lagi marah suaminya lagi marah peluk bapak-bapak nih kalau istrinya lagi marah peluk aja pak 20 detik sambil bawa cincin emas masih diem masih diem ya gitu jadi ajarkan mereka kebaikan ya ajarkan mereka kasih sayang jadi kalau anda punya uang untuk sedekah dan sudah anda sering lakukan maka kasih kesempatan itu ke anak-anak ya ajarkan gen mereka itu gen kasih sayang gitu ajarkan elektron mereka itu elektron yang penuh dengan cinta kasih ya itu yang biasa saya lakukan jadi kalau misalkan saya jalan gitu jadi Allah sebenarnya tiap hari itu ngasih kita petunjuk sebenarnya untuk apa untuk mengasah hati baik saya tanya adakah diantara anda yang pergi dari rumah ke sini melihat ada pengulung ada orang susah ada pesan gak dari Allah untuk anda ada sebenarnya asah hati dengan itu ambil uangnya kasih uang kita ke mereka atau beli makanan terbaik untuk mereka jangan kasih uang yang biasa-biasa kalau anda mau dapat bonus banyak dari Allah maka do something that people do not do kalau anda mau dapat bonus banyak dari Allah maka lakukan hal yang orang lain tidak lakukan contoh orang sulat dua dua rekaan ada empat rekaan atau dua belas rekaan atau empat rekaan orang biasanya sedekat cuma bawa uang satu ribu anda ambil uang satu ribu anda cari orang di luar rumah anda untuk anda beri uang dari itu pahamnya beda paham ya itu saya katakan bonus semakin banyak bonus yang kita kerjakan maka gennya akan terkoding 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 terus dia akan tiap hari itu bahagia terus tidak ada bahagiannya kenapa dia berpikir tentang kebaikan lagi kebaikan lagi kebaikan lagi apa yang dia mau kerjakan dan itu menjadi makanan terbaik untuk ruhnya sering saya sampaikan bahwa ruhnya kita atau kolbunya kita yaitu makanannya tidak banyak makan raga kita kan makanan ini tapi kolbunya kita ruhnya kita justru jangan banyak makan anda tidak akan bisa ngangis dalam kondisi berdoa atau baca kurang dalam saat kita kekenyahan tidak bisa kenapa orang yang kuasa itu doanya mustajab karena memang tidak ada lagi dipikirkan kecuali tadi non-poding tadi perasaan terus maka kan kalau kita lihat bahasa hadisnya Islam semula agama sangat ilmiah kenapa dikatakan kebahagiaan orang yang berpuasa itu apa saat dia berbuka dan saat dia bertemu dengan Tuhan nanti maka ketika dia berbuka puasa doanya gimana ya doa seperti di atas kita baca dan doa ke-doa apa ya Allah jadikan puasa yang kulakukan hari ini sebagai wasilahku untuk bisa menatap dan bertemu dengan wajah maka terlalu apa ya terlalu sempit kalau seandainya dunia ini jadikan alasan kita untuk tidak bahagia tidak senang tidak semangat karena Rasulullah melarang itu semua nanti kalau mobil anda ditabrak coba senyumi orang yang nabrak bisa gak bisa saya pernah sekali dua kali tiga kali beberapa kali lagi ditabrakin orang saya minta maaf sama dia di tol pernah mobil ada pas lagi bawa mobil gitu kan ada mobil pickup atau apa dia nabrak apa yang saya kerjakan langsung saya melarikan diri kenapa melarikan diri kalau saya berhenti urusannya panjang dia pun stres saya bikin susah orang macet jalanan apa maksudnya daripada itu boleh baik kita meringankan urusan orang senang gak orang kalau dibanding begitu tapi tolong jangan tabrak lagi lah maksudnya makanya dalam Islam itu semua terkoding terkoding dalam bentuk terkoding dalam bentuk hadis katanya bisa ketika kita membantu hajat seseorang atau saudara kita membantu hajat itu lebih aku sukai daripada ikat satu bulan penuh di masjid nabawi apa maksudnya contoh gini membantu hajat teman kita itu maksudnya ada teman kita banyak bocor kita bantu itu jauh lebih baik dari itikap satu bulan penuh si nabawi suara islam itu punya segala macam tools yang dibutuhkan untuk mengasah hati apalagi kaitannya dengan kebaikan pastinya jadi bantu mereka maka membantu itu sudah pahal luar biasa itu saya katakan tadi itu makanan hati kita jadi mungkin sekarang seseorang yang kena fisik penyakit hati atau anak-anak kita mungkin ya maaf ketika lahir sudah mulai bermasalah dengan behaviornya mungkin ada yang bapak ibunya salah di makanannya atau salah di hatinya sekarang banyak tuh anak namanya ADHD attention deficit hyperactivity disorder anak-anak yang hyperaktif luar biasa itu dari mana munculnya kalau bukan dari gen bapak ibu kenapa bapak ibunya bisa seperti itu karena bapak ibunya maaf kalau saya sering sampaikan bahasa saya bahasa saya itu karena bapak ibunya nyampah yang disampaikan apa hati gimana anak gak adek-ade gimana anak gak bisa autis kalau bapak ibunya dia bari marah-marahan bapak ibunya dia bari basah batin tok basah batin tau gak batin tok tapi gak mau ngomong basah batin kalau sesuatu gak suka sampaikan clear jangan perpanjang masalah gak suka izinya pakai jibab hitam bilang beli ini yang putih jangan ngomong dong kalau ibu gak suka lihat suaminya pakai baju merah anda akan kasih tau saya gak suka papa habi pakai baju merah belilah baju yang lain atau mungkin anda kasih tau dia dan anda jadi masalah kita nyaman sekarang kenapa banyak muncul masalah di behavior karena memang dari rumah tangga sudah bermasalah ada seorang pernah cerita ke saya bukan saya sih dia cerita ada bapak-bapak bapak-bapak ini saking cintanya sama istrinya seluruh keuangannya dia kasih sama istrinya ini gak bener gak ada ceritanya keuangan di rumah tangga diatur sama istri konyolnya apa konyolnya itu akan memerenggahkan izah suaminya ketika suami pengen beli suruh mau tolong beli kayak minta malah sama istri gak bisa suami tuh pemimpin pemimpin tuh anda yang kerja di perusahaan ketika direktur utama lewat segannya minta ampun tapi ketika suami lewat suami ngomong gak ada segan masalah kan masalah lagi bagaimana seorang wanita makanya Islam memuliakan luar biasa suami gitu seperti itu bahkan ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW ya Rasulullah apa hak suamiku terhadap atau apa hak ku terhadap suamiku ketika ada seorang wanita dia lagi mau menikah terus nanya kepada Nabi SAW ya Rasulullah apa hak ku terhadap suamiku kalau di dada suamimu ada luka bernana lalu engkau bersihkan dengan mulutmu maka itu akan mampu sedikitpun ya atau menjadi hak sekecil apapun dirimu pada suami itu ada gitu terlalu besar peran suamimu ya seperti itu udah mau bikin apa gitu ya baik jadi gunakanlah atau perbanyaklah nutrisi atau makanan hati di rumah anda jadi mulai sekarang kalau Islam ini apa kita mau membuat suatu generasi atau menciptakan atau menciptakan suatu generasi yang sehat maka mulai sekarang jadikan rumah anda kita menjadi surga kata kuncinya menjadikan rumah tangga dengan menjadi rumah tangga yang betul-betul terasa seperti surga penyaman damai tantram yang mau tidak mau harus lebih banyak nutrisi hatinya nutrisi hati itu dari mana ya cinta kasih sayang kesabaran seperti itu dan itu diajaran kepada anak-anak kita dengan apa sentuhan kalimat apapun itu ajarkan mereka karena itulah yang paling terbaik itulah yang paling terbaik baik lalu kalau kita bicara tentang saya tadi minta beliin burger enggak ada burger ayam goreng jadi itu yang pertama nah sekarang kita akan bahas yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala sampai kelamah Al-Quran bahwa dalam surat Al-Rahman Allah sampaikan gini dan kami ciptakan semuanya berpasang-pasangan kata kunci itu elektron kita dalam badan kita ini panduannya supaya Bapak Ibu nanti di rumah mengerti apa yang harus Anda makan apa yang harus Anda beri pada anak suami atau keluar dari rumah ya semua yang Allah ciptakan dan masih utuh masih utuh maka dia pasti berpasangan ada satu alat namanya XRD XRD ini semacam X-ray tapi dia bisa melihat molekul kayak begini dalam jumlah yang atau dalam ukuran yang sangat-sangat kecil dan ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya kalau pakai menggunakan atau menggunakan alat XRD itu akan ketahuan semua yang diciptakan Allah dan masih utuh kayak begini maka dia pasti berpasangan elektron artinya masalah kita sekarang makanan minuman apa-apapun muncul gara-gara apa gara-gara yang kita makan sudah tidak berpasangan lagi ini yang dikenal sebagai radikal bebas atau oksidasi prosesnya oksidasi penyebabkan radikal bebas kenapa elektronnya sudah terpisah kenapa apa itu namanya orang dalam Islam Islam sangat mengajukan seseorang itu untuk menikah karena biar bersatu elektronnya yang belum menikah segeralah menikah supaya dapat jodoh yang baik caranya gimana perbaiklah diri Anda dulu nanti ketemu jadi kalau nanti seorang istri bilang nadu curhat ke ustaz segala macam suami saya itu gak soal segala macam segala macam ya sebenarnya itu mula asalnya dari awal sebenarnya pilihan tadi maka Islam mengajarkan apa kalau mau mencari pasangan carilah yang baik baik apa agamanya dulu agamanya dulu di baik agamanya baik ada satu kisah jangan jatuh jangan jatuh ya handphonenya jatuh sakit kemudian kemudian sampai 10 tahun akhirnya murid ini bikin kajian sendiri 10 tahun kemudian dikajian dan dalam pasca itu tuh akhirnya si muridnya ini dinikahkan sama saya tadi pada seorang wanita pastinya kisahnya itu ada seorang bapak-bapak orang kaya orang pengusaha bilang sama saya lagi mau mencarikan jodoh dengan anak saya kata si bapak tadi kepada syahnya tadi pada gurunya tadi terus si gurunya nawarin ke muridnya tadi kamu mau gak sama anaknya bapak ini karena pilihan guru kan pasti benar gak mungkin salah akhirnya dia bilang saya mau ini kakak latihah dan subhanallah sampailah dia ke rumah si bapak tadi pengusaha tadi ini cerita hubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi awal masuklah ke rumah tadi rumahnya bagus mungkin orang 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 banyak dan dia pengusaha segala macam gitu akhirnya masuklah dia ke kamar istrinya wah ini kayaknya ada orang kaya pasti begini begini saat dia melihat istrinya tadi dia kaget luar biasa kenapa kaget karena banyak banyak cacatnya istrinya tadi rambutnya setengahnya itu apa gak ada rambut tapi picak matanya buta dan dia ngomongnya pun rodo tergagap gagap jadi dia bilang satu saja sebenarnya cacatnya dia tadi sudah cukup aku meninggalkan dan menceraikannya tapi wanita tadi bilang apa dia bilang gini tunggu sebentar dia bilang aku memintamu atas semua Allah dia bilang jangan ceraikan saya kau tak sentuh aku sekalipun tidak apa-apa asal aku bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan aku sudah bersatu sebagai istrinya kata dia begitu singkat cerita dia gak ceraikan permintaan pakai nama Allah bisa ditolak sama orang solek solek menemu solek ketemu soleha harusnya ditolak apa yang terjadi buah sekalian yang terjadi berikutnya dia terus berdarwah si murid tadi dan subhanallah gak lama kemudian gak lama kemudian subhanallah istrinya meninggal dan bapaknya pun meninggal apa yang terjadi seluruh hartanya wariskan kepada si murid tadi kesabaran yang luar biasa maka agama itu menjadi kunci semuanya anak saya masih umur SMP kelas 1 tapi saya sudah bilang sama dia kalau kamu mau nikah ayah cari ini karena saya punya standar sendiri standarnya apa? standar agama apalagi harus paham agama maka kata kuncinya sekali lagi kita gak usah berbangga-bangga punya S1 S2 S3 tapi cara sholat jenazahnya gak paham gitu ya kita gak usah bangga-bangga katakanlah cara sholat kasbihnya gak paham agama itu kunci semuanya siapa yang menjadi motor penggeraknya ibu ibu anda di rumah anda lah madrasah awal buat anak anda maka sekolah kayak begini bukan tempat penitipan anak bukan bukan tempat penitipan anak anda atau kita tetap harus ambil peran untuk itu nah itu agama baik jadi lalu pertanyaan berikutnya apa? pertanyaan berikutnya kita bicara tentang missing electron maka makanan-makanan dari rupiah sering saya sampaikan berulang makanan itu mempengaruhi perilaku kalau anak bermasalah di rumah cek makanannya sama satunya di luar makanya cek yang lain dia bergaul sama siapa dia nonton apa pasti kesana pergi ini kita bicara makanan aja biar gampang cek semua makanan-makanan olahan ketika berlebihan dimakan which is mereka sebagian besar sudah kehilangan elektronnya pasti akan membuat chaos di badannya contoh kenapa saya minta burger karena burger itu daging olahan tepungnya udah olahan berbagai macam bahannya disana makanya ya bagi anda mungkin maaf yang masih ulang tahunan anaknya jangan ajak ulang tahun ke pasku kepecel jadi jangan ajak anaknya makan ke ayam goreng cepat saji zolim zolimi orang zolimi diri sendiri adalah 2 tahun 3 tahun lalu saya dapatkan berita masuk ke sosmed juga media sosial ada anak-anak yang dia berbuka puasa dengan temannya buka puasanya pakai soda habis itu mati pernah denger itu kabar itu ada kan ada lagi satu anak-anak yang tiap hari buat bu maka gini anda rasa sayang ibu dan bapak kepada anak itu bukan ditujukan atau mungkin bukan diekspresikan dengan memberikan makanan yang dia suka saja kalau gak sehat jangan kasih mau kata dia nangis karena anak-anak itu namanya hukum ketekalan ihtiar anak-anak itu kalau pengen sesuatu dia akan nangis mengibah-ibah kalau saya saya akan bawa dia keluar pintu rumah nangis sampai selesai kalau selesai masuk balik kalau saya karena saya tidak terkena rayuanmu boleh kalau mau beli mainan boleh mau jingkrok-jingkrok segala macam silahkan nangis asal anda jangan letakkan perasaan di situ kalau mereka lagi nangis kan ibu gak yang mereka begitu silahkan nangis kalau belum selesai ayah kasih tempat lebih luas untuk nangis bukan keras ya tapi kita disiplin dan tegas karena figur otoriter itu perlu ini dikit-dikit anak mau ini semua dibeliin ada lagi anak satu lagi itu meninggalin saya 2-3 tahun itu tiap hari minum teh kemasan dari dalam kemasan gelas itu mati juga loh jadi jangan bikin masalah baru jadi sudah behavior bermasalah makanan pun bermasalah kapan mau kita ciptakan generasi yang berkualitas gitu loh maka ketika anak contoh gini biasanya kita kan ada lah misalkan ibu-ibu atau bapak tiba-tiba punya barang yang bagus gitu kan tiba-tiba dimainin anak rusak kenapa ini kita ini ketahuan kan baik saya cerita begini sebutlah ini mainan atau barang terbaik anda lalu anak tadi main dimainkan sampai jatuh pecak apapun itu bentuknya tajam pak bu kalau anda mendapatkan suatu kondisi seperti ini maka jadikan imannya kita sebagai juru bicaranya jadikan iman sebagai juru bicara barang anda tadi dengan atau tanpa dia ada ajalnya ajalnya dia gara-gara anak anda atau tanpa anak anda dia tetap akan ada ajalnya mau marah ngapain juga udah metakdir ya begitu para sahabat mencontohkan ada seorang sahabat namanya abullah lagi makan tiba-tiba ada yang ngapain ya abullah anakmu mati apa dia katakan innalillahu inna ilayu rujud makan lagi orang yang ngasih tau itu kan sebel itu ini kurang ajar banget gitu kan udah anaknya mati cuek dong cuek-cuek gitu terus dia bilang apa baiklah dia bilang kami adalah kaum yang meyakini yang namanya takdir tidak bisa maju tidak bisa mundur anakku mati tidak bisa aku majukan mundur sedikitpun dia bilang ada makanan aku selesaikan makan habis itu aku urus jenazah selesai itu dimana bisa kalau makanannya tidak gorengan cilok cireng bisa kalau makanannya sehatnya rumah kismis gitu kan pacakan-pacakan bisa serius pak bu tadi kemarin beberapa hari yang saya dapatkan seorang teman dia dia bilang ini dok saya baru paham kenapa dokter menyarankan untuk sedikit makan kenapa saya bilang ternyata sekarang hati saya itu gampang banget manis ketika saya mulai mengurangi makan gitu saya kemarin di instagram melihat apa itu namanya video baru itu kejadian satu dua hari yang lalu ada ibu-ibu lagi jalan di sebuah pagar di palestin di gaza ditembak coba gak bawa apa-apa ditembak gitu kan Allah buat hal masya Allah nah matinya hati kita matinya hati seseorang itu gara-gara apa terlalu banyak emosi negatif terlalu banyak emosi negatif maka jaga jangan bicara yang tidak penting untuk hatinya terjaga terus yang kedua apa dari sisi makanan jadi saya nampaikan bahwa Allah SWT menciptakan banyak sekali semua yang Allah menciptakan itu pasti berpasangan semua yang menciptakan pasti berpasangan maka semakin banyak anda mengkonsumsi yang berpasangan tadi which is itu berasal dari makanan-makanan yang masih utuh kayak begini maka akan semakin sehat elektronik jadi kalau ibu-ibu mau masak jangan dipanaskan masak habiskan masak habiskan jangan diangetin makan pagi jangan untuk suri atau malam malam masak kalau mau masak itu buat pahala lebih kan kalau orang tua kita jaman itu begitu masak sedikit aja gak usah banyak-banyak habiskan selesai gak usah banyak-banyak makan kenapa? karena memang living enzyme-nya kalau bapak ibu atau anda lihat di depan itu ada tulisan living enzyme-nya itu hanya didapatkan dari makanan-makanan yang masih fresh seperti ini ya living enzyme-nya sedangkan living enzyme-nya itu apa atau mungkin enzim seperti itu kita perlukan untuk apa? untuk sebagai bahan bakar atau bahan bakunya gen baik gen kita itu gennya kita itu bahan baku utamanya namanya apa? orang-orang mikir aja lah untuk ke bahan nanti kalau ditanya jawabannya orang soleh wawah ma'alam dan tau saya pakai wawah ma'alam semua anda bisa jawab kita buktikan apa penyebab stroke apa penyebab stroke wawah ma'alam kan apa penyebab darah tinggi wawah ma'alam kalau anda ujian soalnya ada 50 insyaallah jadi contoh baik jadi tumbuhan-tumbuhan ibu sekalian dia diberikan Allah tenaga dia diberikan Allah prebiotik jadi dalam sayuran kayak begini dalam mereka ini ada prebiotik makanya kita tuh bersyukur banget gitu kan bersyukur kenapa? pertama kita tinggal di Indonesia gampang banget banget kayak beginian kalau anda yang mungkin pernah keluar dari seperti Amerika gitu kan disana kan mereka they don't eat food anymore they eat food like substance mereka makan makanan makanan kayak makanan gitu makan makanan kayak makanan tapi bukan makanan gitu jadi dari mereka-mereka inilah jennya kita nanti akan dipasangkan kembali yang missing dari yang kita kenal dengan radical scavenger jadi mereka ini nanti men-supply elektron apalagi ya apalagi kalau kita menggunakan menggunakan tiga tumbuhan ini jadi kan saya tadi cerita tentang missing elektron elektron kita yang tadi apa namanya kehilangan pasangannya yang masangkan siapa? yang masangkan itu adalah mereka-mereka ini ya termasuk ini kan kunyit ya ini kunyit kunyit ketemu jahe ketemu jeruk nipis dia menjadi radical scavenger yang paling baik ya kunyit ketemu jahe ketemu jeruk nipis dia jadi karakter-karakter terus pertanyaannya dokter kami kan gak bisa kasih jamur begini ke anak-anak kan gitu caranya gimana? jadikan dia makanan bisa gak dibikin makanan? bisa anda bisa bikin ikan tanpa minyak isinya kunyit jahe jeruk nipis seperti itu sehingga anak-anak tadi ketika anda kasih makan sama mereka mereka juga terasuk dengan radical scavenger yang bapak-bapak seperti apa caranya? dibikin aja dibikin apa namanya wedangnya ya tiga komposisi ini ya kalau bapak-ibu mulai rutin buat anda dan nanti buat di rumah mulai dipakai gitu karena mungkin dimasukkan dalam makan itu akan banyak menjadi elektron supplier bagi badan kita elektron supplier maksudnya apa? dia akan mencari atau memungut atau menambal elektron-elektron yang hilang which is itu masalah di gamenya kita jadi kenapa sekarang banyak wanita maaf melahirkan anaknya maaf banyak bermasalah di behavior banyak masalah di fisiknya gara-gara apa? gara-gara dari awal sebelum nikah si wanita tadi sudah banyak missing elektron di badannya sehingga anaknya ketika lahir bahkan naus bilamin zalik malah ada satu penyakit dikenal dengan penyakit kelainan konggenital konggen kan genka kenapa bisa aku itu? karena mak dan bapaknya anak tadi tidak banyak mengasuk asam amino asam amino dari mana? asam amino kita dapatkan dari semua paling utama paling utama paling utama dari beberapa tumbuhan yang terbaik atau mungkin produk terbaik yang Allah ciptakan salah satunya apa? ini madu salah satunya madu madu adalah asupan terbaiknya anak di rumah maka mulai sekarang kalau anda nasi roti karena saran saya pertama rotinya diganti diganti ubi rebus singkong rebus lebih sehat sih serius singkong rebusnya dikasih madu enak enak kalau enggak anda belinya roti gandum roti gandum jangan pakai selai pakainya madu tetap sehat kan ada seratnya ada asam amino ada vitaminnya ada mineralnya atau kalau enggak rotinya bu Anggi enggak beli saya roti makanya saya enggak bisa demoin rotinya pak bu ada toppingannya dipakain kurma kurma ada iris-iris kecil-kecil diletakkan di atas di roti tadi sudah jadi makanan sehat tampang kan tampang kata kuncinya pak semakin banyak asam amino yang terasuk di anak atau kita maka semakin aman gennya kita dan produk asam amino paling baik ada pada produknya lebah kita bersyukur dan beruntung sekali Allah tidak perintahkan kita wahai hamba ku jangan Allah bilang gila ini contoh aja lah ala-ala saya makanlah daun dari lima pohon tiap hari supaya kamu sehat perintah lo gitu repot gitu supaya kamu bisa menjalankan perintah atau apa namanya tetap badannya sehat makalah daun ini-daun ini atau mungkin makan apa dari pohon ini tapi Allah apa yang Allah suruh Allah perintahkan tentaranya untuk mengambil sehari-sari-sari-sari-sari-nya maka jadilah namanya lembah maju